Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita melanjutkan topik renungan atau pengajaran di RPKM, renungan pengajaran kata rosun listri, yaitu kasihilah orang tuamu. Ada hal-hal yang baik yang dikerjakan, dilakukan oleh orang tuamu dengan maksimal karena orang tuamu mengasihimu dan menginginkan engkau anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang hormat kepada orang tuanya, yang tidak melupakan kebaikan orang tuanya, supaya engkau berprestasi, supaya engkau berhasil. Itulah keinginan orang tua bagi anak-anaknya. Tapi seringkali anak-anak membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu sudah sesuai dengan harapan dari siapa? Harapan dari orang tuanya. Contoh, mari kita lanjutkan. Di usia 21 sampai usia 40 tahun. Pada saat usia 21 tahun, saat keberumur 21 tahun, orang tua membelikanmu handphone untuk dapat dihubungi sewa kuat. Dikasih lagi handphone yang bagus. Sebagai balasannya, kau malah lebih asik online dengan teman-temanmu berjam-jam, WA-an, SMS-an, teleponan. Tidak ada waktu buat orang tua mengopet telepon. Tujuannya supaya bisa berkomunikasi dengan orang tua, tetapi kau lebih banyak memilih dengan berkomunikasi dengan teleponan kepada teman-temanmu. Nah, kemudian saat kau berumur 22 tahun, nak, orang tua yang memelukmu harus saat kau lulus dari perubahan tinggi. Sebagai balasannya, kau berkata, kapan aku bisa pergi ke Bali? Nah, langsung ada tentukan. Ke Bali dong, Pak Pimami. Nah, ini dia. Saat kau berumur 23 tahun, orang tua menyarankanmu untuk bekerja. Tapi sebagai balasannya, kau katakan, aku tidak ingin seperti Bapak untuk bekerja. Masih muda, nanti saja itu bekerja. Masih melawan. Nah, saat kau berumur 24 tahun, dia mengajarimu untuk apa? Menabung demi masa depanmu. Sebagai balasannya, apa yang kau katakan? Ya, justru uang yang kau terima dari orangtuamu, kau pakai untuk mentraktir teman-temanmu. Tidak salah mentraktir teman-temanmu. Tapi, tentu perlu menabung juga. Jangan hanya mau mentraktir-traktir teman-temannya. Ya, orang itu sudah bekerja keras untuk mencari uang, mendapatkan uang demi anak-anaknya. Tapi kau hambur-hamburkan. Ya, hambur-hamburkan uang itu untuk teman-temanmu. Ya, mungkin tidak ada manfaatnya. Saat kau berumur 25 tahun, orang tua mengingatkan kamu. Untuk apa? Untuk tidak lupa pergi ke gereja, untuk beribadah ke gereja. Ya, selalu ingatkan. Jangan lupa ke gereja, utamakan gereja. Tapi apa balasannya? Sebagai balasannya, kau selalu berpergian dengan teman-temanmu, termasuk di hari minggu. Ya, katakanlah ada pekerjaan, ada diskusi, ada yang lain sebagainya. Ya, membohongin orang tuamu, supaya kau bisa pergi dengan teman-temanmu. Nah, saat kau berumur 26 tahun, orang tua mengajarimu untuk melihat hidup ini lebih dewasa. Sebagai balasannya, kau mengatakan bahwa orang tua sudah terlalu ketinggalan zaman, dan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Ketinggalan zaman. Itulah kau katakan kepada orang tua. Ya. Nah, saat kau berumur 27 tahun, ya, orang tua bertemu pacarmu, dan menanyakan rencana kalian berdua kapan akan menikah. Ya, sebagai balasannya, kau marah dan berkata, jangan campuri urusan kami. Itu urusan kami, luar biasa. Dan saat kau berumur 28 tahun, orang tua membelikanmu satu set perabot untuk rumahmu yang baru, yang kau telah tempati. Apa balasanmu? Sebagai balasannya, ya, kau ceritakan kepada teman-temanmu betapa jeleknya perabot yang dibelikan oleh orang tuamu. Nah, ini kebiasaan dari anak-anak. Nah, saat kau berumur 29 tahun, orang tua membantu biaya pernikahanmu. Perdua dengan biaya pernikahanmu. Tapi apa balasanmu? Sebagai balasannya, kau pindah ke kota lain yang jauh, dan meninggalkan orang tua sendirian, atau meninggalkan orang tua, mau berdua dengan orang tuamu. Supaya apa? Supaya jangan diganggu oleh orang tua, maka kau sengaja pindah, cari kota lain. Ya, saat kau berumur 30 tahun, dia memberikan beberapa nasihat bagaimana merawat bayimu. Tapi apa balasanmu? Sebagai balasanmu, kau katakan apa? Aku punya baby sister, aku tidak perlu dinasehati, atau diberi nasihat bagaimana merawat bayi. Saat kau berumur 40 tahun, dia menelepon, memberitahukan, memberitahukan ulang tahun orang tua. Dia memberitahukan bahwa orang tuamu, atau mamamu ulang tahun. Tapi apa balasanmu? Sebagai balasannya, kau jawab apa? Pak, aku sibuk sekali. Aku tidak ada waktu untuk itu. Sorry ya, Pak. Sorry ya, Pak. Nah, itu. Saat kau berumur 50 tahun, udah tua ini. Sudah tua ya. Sudah 50 tahun, angka 5. Ya, orang umur 50 tahun, dia sakit-sakitan. Orang tuamu sakit-sakitan. Memerlukan bantuanmu, memerlukan perhatianmu, dan supaya merasa tenang, jika ada berada dekat anak-anaknya. Apa balasanmu? Sebagai balasannya, kau mengatakan bahwa tidak baik jika orang tua serumah dengan anak dan cucunya. Tidak baik. Nah, gitu. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini penting sekali. Inilah hal yang baik dilakukan oleh orang tua, tapi dibalas oleh anak-anak. Memerontak, tidak taat kepada anak, tidak mengikuti apa yang menjadi harapan dari orang tua. Terima kasih Tuhan, anak-anak, saya memperhatikan. Jangan menyesal di kemudian hari. Hingga satu hari, dia meninggal. Orang tuamu meninggal. Dan tiba-tiba, di situ kau teringat banyak hal yang belum pernah kau lakukan sebagai anak bagi orang tuamu. engkau rasa menyesal. Perasaan bersalah datang berkubi-kubi menghantam hatimu bagaikan palu. Bagaikan palu. Kodam yang terus dipalu, 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 dipalu hatimu. Menyesal. Tidak ada artinya lagi. Setelah dia meninggal, orang tua meninggal. Kena karena itu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, sebelum terlambat, jadi jika semuanya itu belum terlambat, kasihi dan sayangilah orang tua. Sekali lagi. Sebelum terlambat waktunya, kasihi dan sayangilah orang tua. Semua panjang umurmu, kening kebahagiaan. Itulah yang dikatakan di Ephesus 6, ayat 1-1. Demikian yang perlu sampaikan kepada anak-anak, supaya sekali lagi, kasih orang tua mau. Kasih orang tua di masa hidupnya. Berikan yang terbaik. Berhormati orang tua. Puji nama Tuhan. Kiranya, hendungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, terutama kepada anak-anak dalam rumah tangga. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.